Baik, perkenalkan hari ini kita akan menyelenggarakan acara webinar yang diselenggarakan oleh School of Government and Public Policy Indonesia, yaitu yang bertema dengan SGPP, Information Admission, March Intake, sorry, March, February, Intake, in 2022. Ya, selama satu setengah jam ke depan, acara ini akan dipandu dan dimoderatori oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Tutinur Haningsi Santoso, atau biasa dipanggil dengan menuk. Jadi, saya juga merupakan mahasiswa aktif di SGPP Indonesia, Batch 9, yang juga saya berprofesi sebagai konsultan sumber daya manusia di PT. Serikandi Humana Konsultindo atau Insights HR Indonesia. Ya, rekan-rekan sekalian, tentunya hari ini kita juga kedatangan narasumber yang sudah kita nantikan, dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita semua, yaitu Bapak Oni Ajamhari, yang saya hormati Bapak Oni, selaku CEO School of Government and Public Policy Indonesia. Selamat sore, Bapak Oni. Selamat sore, Mbak Tutin, atau Mbak Benuk ya. Mbak Benuk aja, Pak. Terima kasih, Mbak. Benuk udah memoderator Indonesia hari ini. Iya, baik, ya baik, Bapak Oni. Sehat selalu ya, Pak ya. Semangat terus, Pak. Alhamdulillah, sehat selalu, Mbak. Alhamdulillah, ya baik. Ya, rekan-rekan sekalian, Bapak Oni nantinya akan memberikan informasi secara detail mengenai brief history of SGPP Indonesia, dan juga persyaratan program memasuki perkuliahan di SGPP, dan tentunya info menarik tentang scholarship, dan juga persiapan perkuliahan ya di SGPP Indonesia, yang nantinya juga, oh ya besok ya Pak ya, deadline-nya itu tanggal 17 Februari ya, di 2022, dan saya yakin pasti rekan-rekan sekalian juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk bergabung di SGPP. Baik, rekan-rekan sekalian, selama pandemi COVID-19 ini tentunya sudah memberikan dampak bagi kita semua ya, baik untuk dampak kita secara bekerja, maupun juga kita sekolah atau melakukan kegiatan dan aktivitas lainnya. Namun hal ini tidak mematahkan semangat kita untuk tetap terus berkarya dan melakukan produktivitas. Dan juga saya yakin di luar sana rekan-rekan sekalian juga pasti memiliki keinginan untuk tetap selalu untuk menuntut ilmu, menambah ilmu pengetahuan, yang selama ini juga di SGPP sudah melakukan pembelajaran secara online ya, apalagi semasa pandemi. Jadi ruang gerak kita terbatas, kita selalu dibatasi dengan situasi yang serbadaring, nah itu juga kita sudah lakukan dan terapkan di SGPP dengan metode pembelajaran yang tentu saja sangat berguna ya, dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan materi kurikulum lainnya yang memang dipersiapkan untuk mencetak para future leader yang berimpak pada bangsa dan negara. Ya tentunya nanti untuk informasi lebih lanjut, Bapak Oni akan memberikan informasi detail terkait SGPP Indonesia dan Brief History. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak Oni, silakan Bapak Oni untuk memberikan pemaharannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Menuh atas introduction-nya dan selamat datang kepada teman-teman semua, calon mahasiswa SGPP atau memang sudah diterima di SGPP. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang kampus kami, School of Government and Public Policy Indonesia dan nanti jika ada pertanyaan tentunya bisa langsung ke Mbak Menuh dan nanti akan kami sampaikan sesudah sesi saya. Nah, saya akan melakukan presentasi, mohon bantuan Dhani untuk share tentang SGPP Indonesia. Ini sekolah kami namanya adalah School of Government and Public Policy Indonesia atau biasa disebut SGPP Indonesia. Kampus kami lokasinya ada di Sentul, tepatnya di kawasan IPSC, walaupun sebenarnya tidak di dalam kawasan, tapi sangat dekat dengan IPSC. Jadi di Sentul itu ada satu kluster namanya International Peace Security Center dan kami ada di paling atas dari kawasan tersebut. Ini adalah gedung SGPP. Jadi SGPP awalnya itu didirikan oleh Indonesian visionary leaders looking to address the issue of policy making in Indonesia. Itu didirikan tahun 2012, tapi sebenarnya kami mulai beroperasi adalah tahun 2013. Nah, waktu itu first batch 2013 kami punya 26 mahasiswa. And SGPP adalah salah satu, atau actually the first implementation based public policy school in Indonesia drawing all sectors of society with a various international background. Jadi yang belajar di kami itu sebenarnya background-nya bermacam-macam. Tidak hanya dari mungkin banyak yang tanya. Pasti banyak dari ilmu pemerintahan, international relations. Tidak, kami dari segera sektor bidang. Lanjutnya. Visi SGPP itu kami ingin menjadi prominent institution yang dikenal tidak hanya secara nasional, tapi regional, dan juga dikenal secara internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan juga kerjasama. Kami juga ingin menghubungkan Indonesia terhadap Indonesia sendiri, dalam negara Indonesia, kemudian dengan region dan juga ke dunia. Misi kami, ada dua misi yang mungkin penting ketika kami mendidikan SGPP pertama kali. Yang pertama kami itu ingin train future public leaders. Public leaders, jadi kalau Anda ingin menjadi leaders, ini kami ingin create the future public leaders. Dan kedua kami ingin to provide an interdisciplinary background in applied action-oriented and cooperative policy study. Jadi kami juga ingin menampung beberapa teman-teman yang juga punya beberapa background yang dari ABCD, kita jadikan satu, kemudian mereka itu bisa menjadi policy maker yang juga melihat itu dari beberapa sektor. Kemudian komitmen kami, SGPP itu programnya S2 ya. Sekarang ini namanya aja school kadang-kadang, tapi actually this is a school for graduate degree program. Jadi there are four elements, I can say actually five di SGPP. Jadi kita memang emphasize on the international remediation of policies. Jadi kurikulum SGPP itu didesain sedilikan rupa, jadi nanti ketika Anda belajar ya kurikulumnya itu bisa applicable seperti juga dengan sekolah-sekolah policy lain di banyak negara. Kemudian di SGPP juga menekankan tentang analytical skill. Jadi kami ingin mendidik future policy maker ini untuk punya analytical skills yang bagus. Jadi ada kelas critical thinking, kemudian ada writing, dan sebagainya. Because this is one of the commitments after you graduate, you will get this skill. Kemudian provide training in the difficult art of policy implementation. Jadi teori-teori yang kami kembangkan itu tidak hanya secara teori kita belajar, tapi juga secara praktek. Dosen-dosen di SGPP juga tidak hanya dari akademisi, tapi juga dari para pengajarnya, dari yang expert atau praktikal. Jadi mahasiswanya bisa dapat knowledge tentang tidak hanya di teori, tapi juga di prakteknya. Kemudian help student excel as a leader. Kita ingin, kita ingin bawa lulusan kami menjadi leader, tidak harus dalam bidang pemerintah, tapi juga di bidangnya masing-masing. Kemudian foster the diversity. Ini yang menarik di SGPP sebenarnya. This is the reason mengapa SGPP mengadakan atau menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Karena tidak hanya dari Indonesia, sebenarnya kami ingin mendapatkan student, tapi juga dari dunia internasional. Dan so far biasanya setiap semester itu ada satu atau dua mahasiswa asli belajar di SGPP. Next then. Buat SGPP Indonesia, we have a unique curriculum. Jadi saya sudah menyebutkan tadi bahwa curriculum kita didesain sedamaikan rupa, apa yang mungkin sehingga teman-teman ketika lulus itu bisa menerapkan apa yang dipelajari ini di SGPP ke pekerjaannya. Kemudian reputable faculty. As I mentioned earlier, faculty kami beragam. Tidak hanya dari kalangan akademisi, tapi juga dari kalangan praktisi. Dan itu kita komen bersama. Kemudian great emphasis on data and implementation. So, kita cari, jadi ketika kita misalnya berpendapat sesuatu, tapi itu harus berdasarkan dengan data. So, public policy based on data. Kemudian enrichment program. Ini kita juga bagi enrichment program, kami memberikan kesempatan kepada siswa, dosen, untuk berkreasi, mengembangkan kemampuan mereka di dalam bidangnya masing-masing. Misalnya story ini adalah, ada Mbak Tuti nih, kita biasanya kolaborasi nih dengan mahasiswa kita juga untuk mengadakan seminar seperti ini. Jadi mereka menjadi moderator, mereka menjadi MC, dan sebagainya. It's very common di SGPP. Jadi hubungannya itu ya dekat sebenarnya antara dosen, staff, dan juga mahasiswa. Next. Uni Curriculum. Ini berbicara tentang kurikulum di Indonesia. Jadi kita di SGPP itu belajarnya, kalau master, normalnya itu kita belajar 18 bulan. So, kita spread it over 4 semester, atau kita sebenarnya menyebutnya terms. Jadi terms 1 4 bulan, term 2 4 bulan, term 3 4 bulan, term 4 itu 4 bulan. Ada core contentnya di SGPP, kemudian ada contemporary contact and local contact, dan kemudian ada instrument for analysis. Jadi total belajar di SGPP itu ada 11 mata kuliah actually, jadi 31 kredit, plus 6 tesis. Jadi totalnya ada itu adalah 37 kredit di SGPP. Ini beberapa faculty members kita, dan actually the founding fathers of our institutions. Ada Pak Agus Widoyo, beliau adalah Gubernur Lem Panas, Lembaga Ketahanan Nasional, tapi beliau bulan ini akan berangkat ke Filipina, untuk menjadi Duta Besar Indonesia untuk Filipina. Kemudian ada Pak Gita Wirjawan, beliau adalah salah satu pengajar, dan beliau adalah salah satu juga yang support SGPP internal funding. Jadi nanti ketika ada scholarship, nanti di bagian akhir saya akan jelasin sih, sebenarnya salah satu funding kami, itu juga dari Pak Gita Wirjawan. Next, ini ada beberapa core faculty members. Jadi memang di SGPP itu sekali lagi banyak, tidak hanya academicians, tapi juga praktisi. Nah ini adalah dosen-dosen kita, yang tetap ya, maksudnya core faculty members. Nah itu ada 14 di sini, dan mereka biasanya backgroundnya juga macam-macam, dan mereka juga lulus dari universitas di dalam negeri, atau di luar negeri, dan semuanya adalah PhD, atau dokter negeri, karena memang kami adalah program S2. Next. Dan ini adalah list non-permanent lecturers, including guest lecturers sampai sekarang, ini ada sekitar 24, actually more than 24 guest lecturers, karena setiap bulan kita tuh hampir ada visiting lecture, guest lecture, dan ada banyak kegiatan dari luar yang di-host oleh SGPP untuk membantu actually student kita dapat pengetahuan, tidak hanya di dalam kampus ya, tapi di luar, terutama di dalam implementation of the public policy. Nah ini tidak akan saya bahaya, tadi saya sudah menyebutkan, kita harus berdasarkan data ketika membuat public policy, kemudian juga di implementasinya. Next. SGPP Research Force Groups, jadi kita ada lima bidang dalam SGPP untuk research for kita, itu ada science, technology policy, natural resource policy and governance, economics, public administration and government, as well as conflict resolution. Next. Nah di dalam bidang-bidang tersebut, core research kita, kita juga mempunyai beberapa sub-topic atau research area yang disesuaikan dengan tema besarnya, kayak misalnya science and technology policy, digitalization. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ingin belajar tentang digitalization policy-nya, seperti apa, itu masuk for science and technology policy. Kemudian ada juga kan yang berkaitan dengan environment, nah itu bisa masuk ke natural resource policy and governance. Social cultural mungkin ada bidang radikalism, conflict management masih di sini, economics juga banyak sekali cabangnya, bisa trade, growth, poverty, reduction, and so on, dan juga ada public ambition and government, decentralization, anti-corruption, fiscal policy, dan sebagainya. Next. Enrichment Program kami juga mengundang sekali lagi banyak narasumber dari mana-mana, baik itu melalui workshop yang diselajarkan FTPP, guest lectures, speaker series, dan masterclass. Ini misalnya salah satu yang kami undang itu adalah Pak Bima Arya, kemudian kita juga melatih dengan public speaking skills, dan sebagainya. Next. Ini kampus kami, jadi kalau nanti ada kampus kami, lokasinya di atas gunung, sebenarnya di atas punca, dan bisa melihat Jakarta. So, it's a beautiful campus, it's only 40 minute drive dari Jakarta. Jadi, walaupun sekarang masih online, tapi kalau teman-teman mau main, stop by, saya kebetulan dan beberapa staff ada di SGPP hampir setiap hari. Jadi, silakan berkunjung ke kampus SGPP supaya yakin kampusnya ada di mana. Next. Fasilitas. Ini ada lecture room, group works room, ada library, student lunch, ada lapangan putra, volleyball, jogging trail, jogging trail atau jogging track, dan sebagainya di lingkungan SGPP. It's quite a green campus actually. Nah, ini yang saat ini, yang kita, apa namanya, kita diskusikan dari sore hari ini, kita berbicara tentang admission di SGPP. Jadi, untuk melamar di SGPP, persyaratan pertama adalah bachelor degree, sarjana S1. Nah, ini yang menarik, any discipline. Jadi, kalau misalnya teman-teman backgroundnya sastra, backgroundnya ekonomi, backgroundnya international, boleh masuk SGPP. Kemudian, karena bahasa pengantar yang bahasa Inggris, itu harus punya TOEFL atau IELTS. Nah, ini TOEFLnya seperti apa Pak Oni itu? Kita sih TOEFLnya tidak harus yang international, Anda bisa mengambil TOEFL yang prediction atau ITP. Nah, itu boleh silakan, dan itu skornya. Gimana kalau belum, kita akan lihat sih seperti, nggak apa-apa, di-submit aja. Karena sebenarnya ketika kita submit, itu nanti ada interview. Nah, di interview itu kita bisa menilai sih, sebenarnya, apakah orang kandidat ini bisa bersendirian baik, atau, kan kita nggak pernah tahu ya, sebenarnya mungkin pas tes juga nggak bagus. Nah, itu boleh, silakan. Kemudian, ini mayoritas fresh graduate, yang udah profesional, atau siapa aja. Actually, most of our students are professional. Jadi, mereka itu udah punya pengalaman pekerjaan lah, at least 2 tahun sebelumnya. Tapi, gimana untuk fresh graduate? Ya, you are welcome to apply. Banyak fresh graduate yang apply, tapi memang di kelas, itu mostly they're professional. Dari mungkin sekitar 30 student per kelas, itu 2 atau sampai 4 lah, itu adalah fresh graduate. But, don't worry, I think your senior, actually your friends in the class, mereka itu akan membantu teman-teman untuk lebih memahami hal-hal yang mungkin kita nggak pernah tahu tuh, di dalam lingkungan pekerjaan. Next. Nah, caranya gimana? Download aja application-nya, di website kami ada. Kemudian completed forms, itu dilengkapi semua administrasinya. Make payment. Make payment ini hanya kalau sudah diterima ya. Kalau belum diterima, nggak perlu membayar. Jadi, silahkan teman-teman itu mendaftar, baru sudah diterima, baru membayar ini. Kemudian submit, itu bisa ke required document and payment, itu ke admission, atau juga ke, nanti ada academic assistance, namanya Pak Selly di situ. Nah, checklist-nya. Ada dua academic reference, dua professional reference, dan juga ada personal statement, current CV, dan sebagainya. Gimana kalau dokumen-dokumen itu not ready? Itu nggak apa-apa sebenarnya. Ada beberapa profesional udah lama nggak di kampus sebenarnya. Jadi, nggak perlu untuk submit the academic letters from your supervisor, atau dosen dulu ketika S1. Jadi, submit aja satu atau dua rekomendasi dari employer Anda. Nah, semua ini udah ada di list, nanti di dokumen, kemudian semua udah ada formnya. Tinggal isi aja. Next. Nah, berapa sih biaya di SGBP? Saat ini SGBP itu masih online. Jadi, kita udah dua tahun ini online, dan ini tadi saya udah menyebutkan, admission fee itu after accepted itu Rp650.000. Itu dibayar one time. Itu untuk apa? Itu untuk sebenarnya ya banyak. Untuk apa namanya, name card, kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan ketika Anda pertama kali masuk ke SGBP. Nah, term 1, term 2, term 3, dan term 4. Nah, term 1 itu 15 SKS. Berarti 15 SKS itu 5 subject, 5 forces. Dan semester term 2 juga 5 forces, term 3 itu SKS, adalah 6 SKS. Biaya basis ya. And overall, you only need to pay actually about Rp42.000.000, Rp650.000.000, Rp42.000.000, Rp650.000.000, untuk 18 bulan program. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin ada teman-teman yang nggak mau ambil degree program. Actually, some of our students actually, they're doing the audited one. Audited mean, mereka itu masuk kuliah, tapi nggak ambil kelas yang degree program. Jadi, kita ada namanya itu audited class. Misalnya, you are very senior, you are the CEO of a company atau apa gitu, nah, Anda bisa mengambil misalnya, saya mau ambil mata kuliah satu, nah, biayanya di situ, satu SKS itu 1 juta, jadi boleh ambil misalnya kelas, misalnya Indonesia and its interface connected, itu kan 3 kredit, berarti Anda bayar 3 juta per semester, itu apa namanya, itu Anda boleh audit di kampus SGPP nah, audit itu dapat nilai atau tidak, gitu kalau ada kriteriannya, kalau Anda misalnya 75% masuk, ya akan dapat nilai, dan itu ujian midterm and final, and also the full process, tapi kalau hanya audit mendengarkan dan sebagainya, ya nanti kita hanya memberikan letter of attendance, gitu aja next nah, ini udah ya tadi ya, saya berbicara tentang biayanya tapi sebelumnya, Dani, boleh yang tadi, nah apakah SGPP menawarkan partial scholarship atau biasiswa, sebelumnya Dani ya, ini adalah program biasiswa yang ditawarkan SKPP, jadi SGPP juga menawarkan biasiswa, and most of student actually in the under scholarship program, jadi yang ditawarkan tidak 100% scholarship, tapi di SGP saat ini menawarkan partial scholarship, syaratnya apa yaitu, academic achievement itu GPA minimal 3, dari S1 any field, a minimum total score 500, atau IELTS nya 55, kemudian ini yang paling penting sih, past scholarship interview, nah itu nanti teman-teman bisa mendapatkan partial scholarship up to 50%, jadi kalau Anda dapat sebuah beasiswa, Anda membayar kurang lebih 22,650 juta jadi 22 juta, 650 juta, dan itu boleh selama 18 kulit, dan itu boleh dijijil selama 10 kali during your study at SGPP next and this is the strategic review journal, so kita juga punya jurnal, popular journal, namanya strategic review, ini memberikan kesempatan kepada siswa, dosen untuk mengembangkan, tadi ya, pikiran, kalau kita berpikir secara kreatif, itu ditulis nah, ini adalah popular jurnal kita, wadahnya di sini, next please nah, ini, sekarang sih jurnalnya udah online, Anda bisa cek di website, tapi sebelumnya kami, jurnal kami adalah offline ya, jadi selama COVID kami transfer, kami ya, transforming our journal into an online one, next beberapa penulis, ini banyak tokoh-tokoh baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang sudah menulis di kami next kita juga punya kolaborasi untuk executive development program, itu bisa workshop dan sebagainya, bekerjasama dengan kementerian atau third party seperti training untuk menulis, kemudian publication, report writing, dan sebagainya ya untuk strategic review next please nah, short courses, kita juga custom dengan short courses kita, ini adalah beberapa yang sudah kita lakukan dengan beberapa kementerian dan organisasi baik dalam maupun luar negeri, ada evident based public policy, public policy analis, dan sebagainya next ini research, di SKW juga ada research center and we work together with other sekali lagi kementerian ataupun lembaga pemerintah seperti tahun 2020, 2020 kita bekerjasama dengan beberapa institusi seperti Kemenpat RP, kemudian LEMHANAS, kemudian juga provinsi DKI ya next next dan selama pandemik, kita juga mencoba untuk membuat terobosan inovasi jadi mulai 2020, kami membuat podcast, namanya adalah Podcast Endgame with Gita Wiriawan dengan menghadirkan tamu-tamu yang cukup inspiratif anak muda, dan juga tidak harus anak muda sih sebenarnya tapi mereka itu bisa menarasikan tentang Indonesia dengan bidang-bidang yang mereka memang apa, geluti saat ini ada artis, ada policymaker, ada juga banyak ilmuwan gitu nah itu kita tayang podcast ini setiap hari Rabu jam 5 sore oh hari ini akan tayang ya, ini hari Rabu Anda bisa nonton Podcast Endgame with Gita Wiriawan silahkan terus nah ini beberapa program yang pernah kita lakukan sayang sekali sekarang online kita bisa melakukan ini di kampus ya jadi kita pernah pergi ke Bangkok bersama-sama student kemudian dengan Kemenpat RP, kemudian dengan Pak Penas juga dan beberapa program yang lain next ini SGPP, jadi SGPP ada dua intake yang pertama itu pada bulan Maret, yang kedua itu pada bulan Oktober nah untuk Maret ini deadline-nya adalah 17 Februari tapi ini belum berakhir ya, jadi untuk around ke-3 atau ke-4 ini deadline-nya adalah 17 Februari jadi teman-teman yang mau apply, silahkan di-apply aja kirim application form ijasa S1 atau S2 karena banyak juga yang anak-anak S2 melanjutkan lagi di SGPP nah itu kemudian dokumen-dokumen lain yang belum ke-4 boleh ditutupkan nah saya mention tadi bahwa tuition-nya itu 40 juta sebenarnya 42-650 ya, tapi 2650 itu untuk biaya admission dan graduation kan nah ini kemudian biaya siswanya tersedia, full and partial it used to be a full scholarship, kita nawarin beberapa full scholarship tapi mulai tahun lalu kami merejust full scholarship kami dan hanya ada partial scholarship next dan nah kalau ada informasi, Anda ingin tahu lebih banyak tentang SGPP ini ada kontak, ada nomernya, kemudian ada infonya di mana email Anda bisa cek social media kami dan dengan senang hati tim nanti admission akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda baik, terima kasih teman-teman semua terima kasih Mbak Menuh dan saya kembalikan ke Mbak Menuh ya baik, baik Pak Oni, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Oni luar biasa ya Pak saya yakin pasti teman-teman dan sahabat SGPP di luar sana sudah ada pertanyaan nih ya di kolom chat ya nanti kita berusaha untuk langsung menjawab dan oh ya saya juga mau bertanya nih ya may I ask you something for the participant perhaps one of the participant is come from abroad please kindly, if you are having a question just let us know in the chat column thank you and oke Pak Oni, kalau gitu kita langsung saja ya Pak boleh ya Pak pertanyaan ya yang udah ada nih Pak di Q&A oke, jadi pertanyaannya gini nih Pak Oni ada yang menanyakan mengenai scholarship apakah ada persyaratan khusus gitu maksudnya apakah ada, sorry, adakah persyaratan yang membedakan antara pelamar yang biasa dengan yang pelamar untuk jalur scholarship gitu dan benefit apa nih Pak yang akan didapatkan seperti itu Pak Oni baik, jadi SGPP untuk persyaratannya baik yang scholarship maupun tidak sama ya dalam artian mereka akan mengisi aplikasi kemudian berkas-berkas yang tadi sudah saya sebutkan nah untuk biasiswa biasanya nanti kita akan taunya ketika interview jadi selama interview nanti kami akan lihat nih kandidatnya seperti apa kemudian kalau memang bagus biasanya yayasan akan support untuk biasiswa dan itu seperti saya tutupkan tadi bahwa the most important adalah application-nya dulu ditulis jadi application dan berkas kalau yang lain-lain bisa disuruhkan karena nanti ketika proses ini, interview kita baru tahu nih sebenarnya kandidat ini bagus atau tidak gitu selain dari dokumen-dokumen yang tentunya sudah kami verifikasi dulu ya sebelumnya gitu aja dan persyaratannya tadi ada kalau dapat biasiswa ya biasiswa ya biasiswa yang bagus GBA-nya atau IPK-nya itu 3,6 dan sebagainya jadi sekali lagi kalau dapat biasiswa ya sekitar 23 juta lah 18 bulan untuk belajar di SGPP ya betul Pak Oni lagi pula juga begini ya Pak nanti kalau misalnya untuk aplikan yang memang lolos biasiswa jalur biasiswa kan berarti sudah melewati tahap interview dan verifikasi dokumen ya Pak nanti tentunya kan dari SGPP akan menyirimkan letter of acceptance ya Pak Oni ya kepada jalur mahasiswa kalau memang sudah betul-betul diterima melalui jalur biasiswa seperti itu ya benar Pak Penuh jadi sesudah interview kita akan kita akan mengirimkan letter of acceptance dan juga confirmation marker kalau Anda setuju just sign it dan kemudian kirim balik ke kami seperti itu iya betul makasih Pak Oni ada lagi nih Pak pertanyaannya Pak jadi ada pertanyaan lanjutan iya katanya begini seperti ada salah satu pertanyaan kapan ya bisa memilih mata kuliah gitu baik terima kasih ini pertanyaan banyak karena biasanya para profesional itu juga bingung nih cari waktu kapan ya mengambil mata kuliah apa saja di SGPP jadi kita akan mulai pada bulan Maret jadi kalau Anda diterima at the end of this month kami akan mengirimkan academic manual berisi dakwal tentunya dan rule and regulation selama Anda belajar di SGPP nah itu Anda boleh memilih courses di situ nanti pihak academic team itu akan membantu Anda enroll ke sistem namanya sistem model kami learning management system nah Anda bisa memilih apa namanya mata kuliah-mata kuliah tersebut nah semester ini itu ada tujuh mata kuliah yang ditawarkan tapi sekali lagi tujuh itu berarti kelas kita kan dari Senin, Selasa, Kemis, dan Jumat berarti Anda perlu waktu 4 hari untuk belajar di SGPP karena profesional biasanya mereka hanya mengambil yang wajib dulu nih di semester awal bisa 4 sampai 5 nah kalaupun Anda udah enroll misalnya wah saya mau enroll dulu coba-coba dulu boleh di SGPP so Anda enroll tujuh mata kuliah dan seminggu sesudahnya itu akan diberi kesempatan Anda akan continue atau drop beberapa mata kuliah yang sudah Anda enroll itu seperti itu oke baik Pak Oni jadi sistemnya agak fleksibel juga ya Pak ya ya fleksibel oke mungkin ini juga nih Pak bisa mewakili pertanyaan dari para teman-teman di luar sana yang profesional gitu ya Pak kalau untuk mulai perkuliahannya tuh selama seminggu kan ada yang 4 hari ya Pak atau mungkin ada yang 2 hari itu dimulai dari jam berapa tuh Pak Oni sampai dengan jam berapa gitu mungkin ini perlu tahu juga nih teman-teman profesional itu kita mulai jadi di weekdays ya kita gak ada weekend class ya betul itu penting tuh Pak course 1 kalau saya berbicara tentang course 1 itu berarti satu mata kuliah course 1 itu hari Senin itu jam 9 sampai 11.30 kemudian break tuh 11.30 sampai 1 break keberan course 2 mata kuliah lain itu mulai jam 1 sampai 3.30 nah itu ada hari Senin Kelasa Kamis dan Jumat pagi itu hanya kelas pagi 9.11.10 terbuk kita gak ada kelas tapi biasanya untuk seminar kayak gini kemudian untuk apa namanya kegiatan-kegiatan lain di lain selain dari klases di SGPP ya ya betul Pak berarti kalau gitu gak ada ya Pak ya kelas 1 minggu di SGPP ya Pak ya gak ada Pak gak boleh mengadakan kelas 1 minggu maunya begitu tapi sekarang gak diaturkan ke peraturan kementerian setelah ya kami diikut ya sekarang belum boleh ya untuk mengadakan udah gak boleh lagi mengadakan kelas 1 minggu ya kemudian ini juga mungkin Pak Oni ada lagi nih Pak mungkin yang bertanya ya Pak ya bisa gak ya Pak kalau misalnya semuanya kuliah di SGPP tapi ada kuliah pengganti gitu Pak artinya misalnya ini dia gak bisa gitu ya menyempatkan waktu untuk mengikuti mata kuliah jadi kan akhirnya mungkin jadi kayak pending gitu ya ya Pak ya akhirnya mungkin dia bisa melakukan pergantian di sesi lain dengan perjanjian dengan dosennya atau bagaimana atau ikut dengan kelas lain gitu Pak gitu sistem itu ada gak Pak jadi di SGPP juga cukup saya gak menyarankan untuk gak masuk ya tapi anda itu students itu punya kesempatan untuk terserah bisa absen bisa sakit bisa whatever what you are doing itu 25% dari total mata kuliah jadi misalnya anda itu mengambil mata kuliah Indonesia and East Interconnected World nah itu kan satu term itu kan 16 session termasuk dengan meet term dan juga final nah itu anda boleh 25% leave atau tidak masuk jadi anda masih eligible untuk dapat nilai di SGPP of course ujiannya ikut dan berlulus nah kalaupun anda tertinggal itu anda bisa cek di LMS kami nah learning management system kami itu ada biasanya ada apa video zoom mata kuliah yang diajarin dosen seperti itu tapi jangan sering-sering bolos ya tapi jadi sebenarnya platform itu udah sangat apa namanya sangat akomodatif ya dengan kesibukan anda semuanya ya iya betul sudah disesuaikan ya sebenarnya juga ya untuk apa namanya penetapan jadwalnya juga ya Pak apalagi kan mahasiswanya juga kebanyakan dari profesional ya Pak Oni betul iya kemudian gini lagi Pak sumpah amanya nih Pak ada pertanyaan ya Pak ini kan bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris ya Pak Oni ya dalam apa namanya pengajaran transfer knowledge antara dosen dengan mahasiswa nah untuk tugas akhir kan berupa tesis ya Pak Oni itu yang dilakukan oleh SGBP tesisnya itu bolehkah ditulis dalam bahasa Indonesia juga atau memang pure Pak full dalam bahasa Inggris gitu Pak Oni iya jadi SGBP semuanya dalam bahasa Inggris jadi kuliah dalam bahasa Inggris tugas dalam bahasa Inggris tesis proposal dalam bahasa Inggris dan tesis writing juga dalam bahasa Inggris dan itu memang requirements dari kami karena memang sekali lagi kami memang totally dalam bahasa pengantar menggunakan bahasa Inggris tapi banyak teman Pak Oni bisa bahasa Indonesia tidak bisa dalam bahasa Indonesia karena memang dalam bahasa Inggris tapi jika Anda itu misalnya saya kurang PD Pak Oni sekarang tuh apply ini bahasa Inggris saya kurang agak gimana coba aja apply gitu karena sebenarnya nanti ketika Anda belajar Anda banyak belajar juga tidak hanya dari dosen tapi juga dari teman-teman yang Anda mungkin bisa belajar juga bahasa Inggris dan akhirnya get used dan nanti ketika lulus itu malah bahasa Inggrisnya tambah baik seperti itu Pak Tusi iya betul sebenarnya metode pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggris tuh bagus banget ya Pak Oni apalagi di Indonesia yang diterapkan di Indonesia jadi untuk bisa memperlancar kita terutama dalam membuat satu kerangka berpikir yang bisa kita terjemahkan dalam bahasa Inggris ya Pak dalam bentuk karya yang karya tulis seperti itu sama ini juga nih Pak bagaimana ya Pak kalau misalnya calon mahasiswa kita ini adalah seorang entrepreneur Pak tadi kan mungkin Pak Oni bicara bahwa yang boleh mendaftar mendaftar ini selain fresh graduate juga para profesional kalau mungkin dia ini seorang entrepreneur Pak belum ada maksudnya sorry tidak bekerja di satu instansi tertentu gitu nah itu gimana Pak bisa juga kan mendaftar di SGPP ya itu yang tidak ada kaitannya gitu Pak kita juga entrepreneurs actually jadi mungkin dalam kelas itu ada dua atau tiga entrepreneurs nah entrepreneursnya tuh dalam artian macam-macam ya entrepreneurs itu tidak harus jualan dalam arti dagang trade ya tapi entrepreneur sih juga banyak juga teman-teman kita itu dari startup jadi mungkin bidangnya itu entrepreneur tapi teknologi founder dari salah satu isu misalnya kemarin tuh ada yang dari sampah dia founder dari salah satu organisasi yang berkening wow ini hujan Pak Oni ya sama di tempat saya juga luar biasa nih kencang banget nih hujannya gitu Mbak Menu jadi ya boleh dan banyak entrepreneur kenapa entrepreneur penting juga belajar policy satu kebijakan itu jadi aware aja bahwa setelah mereka mengetahui policy berarti sebagai entrepreneur I have to do this Beijing jadi mereka gak shock lagi tuh dengan kebijakan kebijakan pemerintah yang apa ya istilahnya kadang-kadang berubah dengan cepat sekarang apalagi sekarang sangat dinamis ya kebijakan perubahannya nah itu penting penting bagi Anda entrepreneur sekali lagi entrepreneur tidak harus berdagang tapi juga ada program kadang-kadang mereka itu founder sekali lagi atau mereka itu CEO dari one of the startup companies seperti itu kemudian lanjut lagi Pak kan kalau kemarin sebelum pandemi SKPP sering mengadakan event-event atau kegiatan yang bekerja sama dengan instansi pemerintah bagaimana nih Pak kalau sekarang kita di masa online apakah ada inisiasi program yang dikolaborasikan dengan instansi pemerintah mungkin secara online secara daring bisa diikuti oleh para mahasiswa kita juga tentunya jadi kerjasama SKPP satu tidak hanya dari pemerintah tapi juga organisasi lain nah kita tuh sangat aktif ya untuk melakukan kerjasama seperti itu kalau dari pemerintah yang terakhir kami mengadakan IG Live dengan Badan Fiskal Kementerian Keuangan nah itu masih jadi memang walaupun kelasnya online tapi kita masih melakukan program-program tersebut nah yang akan kami melakukan minggu depan kita juga bekerjasama dengan organisasi pemerintah tapi tidak pemerintah dalam negeri pemerintah dalam luar negeri nanti saya akan di akhir saya akan present beberapa kegiatan yang akan kita lakukan minggu depan misalnya besok itu ada juga besar EU yang akan give a talk tentang sustainability nah itu ada salah satu juga yang boleh kita lakukan jadi kita selalu mencoba membuat banyak event yang tentunya bisa bermanfaat tidak hanya untuk mahasiswa kami tapi juga untuk masyarakat di luar silahkan nanti join dan open to the public ya oke baik terima kasih Pak Oni oh iya Pak Oni sepertinya di kolom chat ini ada salah satu mahasiswa dari luar negeri juga ya Pak Alex Omari ya Pak oh oke ya beliaunya sampaikan say hi Pak untuk kita katanya Pak Alex sorry ya ini ini bahasa Indonesia tapi saya pikir terima kasih karena banyak audiens kita hari ini sebenarnya Indonesia so Alex is one of our student from Kenya bench 8 atau 9 saya lupa dan he's very active and he's working for the international organization project in Kenya he's expert in public health so you can talk or you can discuss with Alex later if you have any question how actually international students get experience studying at our campus you can contact directly Alex I think he's very responsive and you will be very happy to talk and discuss a lot of things with Alex again it's really nice to meet Alex here perhaps Alex is the student from the batch 8 yeah perhaps in 8 yeah perhaps yeah perhaps if Alex yeah could be invited here live with us hello Alex hi hi hello oh he has a problem with the internet yes I think yeah he had a problem with the internet connection okay hi hello can you hear yes clear yes hi nice to see you all yeah you too Alex how are you I'm good how is Indonesia Indonesia always good pandemic still here but we are trying to be good all the time yeah that's good yeah yeah Alex so Alex how about your experience learning with SGPP perhaps you can tell us a bit more here yeah so thank you so much so my name is Alex Omari I'm based in East Africa that is in Kenya I've been studying with SGPP for the last one year today actually my first engagement was February 15th 2021 and today is 16th so my experience has been quite good in terms of interacting with people from different areas and interacting with the lecturers the faculty I think I do like the way we get in touch and I've learned a little bit of the local language though I can't speak fluently but I'm able to hear a few words in Bahasa so it's good for the incoming batch I think it should be batch is it batch 10 the intake for batch 10 if I'm not wrong because I think we do have batch 9 so it's good to yeah to hear from those of us who have been here my experience has been quite good I know we have a time difference of four hours actually you are four hours ahead of me so yeah I've been keeping up to the pace waking up very early in the morning my time to catch up with the class but it's something that I'm used to so yeah it's good it's good yeah 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 it's nice to hear you Alex yeah so Alex in what batch eight yeah eight batch yeah yes I'm in batch eight and currently we are doing we are doing our thesis at the moment so yeah it's a little bit kind of we are very busy at the moment on the back end yes are you ready at the moment Alex yes 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 okay so almost done no I'm actually done with I'll be doing my second seminar proposal defense in the coming week or so and then now we can I can do some field work later yeah good thanks yeah hope can welcome you Alex in offline here and we can because we can still learning online so yeah everything still can do through this zoom yeah but it's not like and our spirit yeah to always keep going you know to learn everywhere are you from batch yes sure I'm from the batch nine sorry nine from the batch nine till the beginning yeah how is your experience learning online because I think we were the first batch to batch eight batch eight was the first batch to go fully online I don't know how is your experience so far yeah well I think it's quite exciting but challenging as well because besides exciting because this is a new experience for me the other part is challenging because sometimes we got trouble with the internet connection and the busiest of work or other activities so we have to balance everything but at the point is we still have to focus on learning to get and acquire the degree and hope the thesis everything will be fine later so I think yeah it doesn't matter as long as we can manage all the things good like that this is quite challenging here in Indonesia but once I got yeah do you also have an international student so far from the batch nine not yet yeah no sorry I mean yeah no not yet still from the domestic local student but yeah perhaps the next batch I think I will be open for them okay thank you so much this term confirm to students that are actually Indonesian living overseas oh yeah living overseas sorry sorry Indonesian student but living overseas overseas yeah thank you yeah yeah some students actually they are living overseas yeah Indonesian living overseas yeah in San Francisco if I am mistaken yeah working is yeah in one of the I don't know perhaps in the foreign affairs yeah foreign affairs ministry yeah ministry of foreign affairs yeah I think in San Francisco United States yeah 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 well thank you Alex perhaps Mr. Oni can add some question with Alex thank you very much so it's always nice to see you and then you're very active and I think it's good for you as a student actually you do I think you have a lot of friends online but I know that you're from batch probably it's not on your batch but all over batch so that's good and they also you know I think you know a lot of alumni as well that's good keep going keep doing good I do I love friends from the previous batches I think even up to batch 504 many of them do contact me so yeah I do have friends across yes it's good thank you Alex thank you Alex see you offline okay take care Alex yeah okay sepertinya pertanyaannya baru ada beberapa ya Pak Oni tadi saya sudah sampaikan mungkin kalau misalnya dari rekan-rekan ada yang mau bertanya kita tunggu lagi dari mungkin ada yang mau langsung bertanya atau melalui Q&A chat ya 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 kalau misalnya oh ya satu lagi nih Pak tentang SGPP ya pengalaman saya walaupun belum lama ya Pak seperti Alex gitu kan saya juga baru di batch 9 ini kan baru termasuk 1 ya tapi saya punya experience yang seneng banget gitu ya ketika saya ke SGPP pertama kalinya ya Pak waktu pandemi kan ada gathering ya waktu itu betul dengan Pak Gita Wiriawan juga hadir ya Pak pada saat itu saya senengnya SGPP ternyata kampusnya luas banget kampusnya luas banget gitu ya Pak adem gitu kan jadi bener-bener kita bisa konsentrasi belajar dan jauh dari kebisingan kemacetan yang itu bisa membuat kalau misalnya one day kita sekolah offline kalau ada pertemuan apapun di SGPP kita memang betul-betul comfort banget gitu loh Pak suasananya mendukung banget itu mungkin yang menjadi salah satu alasan kenapa saya juga pilih SGPP nih Pak selain metode pengajaran dalam bahasa Inggris itu ya menjadi target saya waktu itu yang kedua memang program studi kebijakan publik yang satu-satunya di Indonesia ya Pak konsentrasinya di bidang itu yang ketiga adalah lokasinya Pak itulah yang menjadi pilihan terbesar saya ketika saya memilih SGPP seperti itu Pak Oni jadi membawa keluarga juga enak ya Pak ya kalau misalnya kita lagi gathering gitu tuh enak banget kita ada spot buat foto-foto kalau saya mau nanya ini sebenarnya dengan Mbak Duti nih Mbak Menuh nih Mbak Menuh tuh S1-nya dimana ya dan mengapa pilih SGPP ini malah saya ganti nih yang bertanya gak apa-apa Pak Oni baik-baik Pak Oni terima kasih Pak jadi kalau saya dulu S1-nya public administration lulus dari Universitas Indonesia jadi saya di FISIP ya pada saat itu masih namanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kalau sekarang sudah bertransformasi menjadi Fakultas Ilmu Administrasi jadi memang karena public administrasi itu ada kaitannya banget selinear dengan ilmu public policy jadi saya memutuskan untuk memilih DSGPP dan tentunya karena metode pengajaran itu tadi Pak yang saya bilang different totally different dari yang lain adalah pengajarannya itu menggunakan bahasa pengantar Inggris yang kedua memang seperti materi-materi perkulian dari yang Pak Oni tadi jelaskan ada critical thinking yang lebih ke analytical skills itu ya Pak itu yang saya cari yang memang saya butuhkan ketika nanti saya graduate karena saya memiliki cita-cita pengen jadi ekspertis di bidang SDM tapi polisinya Pak jadi Indonesian Policy of Human Resource jadi yang membahas mengenai kebijakan isu-isu SDM itu yang ingin saya gali yang pengen saya dapatkan ilmunya hanya di SGPP seperti itu Pak Oni dan selalu dapat itu ya biasanya mata kuliah itu Pak Gita dan ada satu lagi itu berapa ini margin komodisi orang Indonesia productivity kemudian compare to others dan sebagainya ya Pak ya betul-betul tentunya memang pengajaran bahasa Inggris itu Pak yang sangat challenging buat saya ya karena kan kalau untuk mungkin ada ya di beberapa universitas yang menerapkan tapi pasti skalanya sudah internasional gitu ya Pak yang itu mungkin dual degree dan semacamnya gitu ya tetapi kalau disini disini di Indonesia tapi betul-betul pure menggunakan metode pengajaran bahasa Inggris dan juga untuk komunikasi dua arah yang sangat mendukung ya Pak yang supportive dari dosen itu yang saya suka dari SGPP gitu jadi kita menjadi keluarga banget gitu loh Pak disini enak engagement itu yang terpenting sih Pak apalagi masa pandemi nih Pak baik ya Mbak ya betul jadi support sistemnya harus apa namanya harus kenceng banget gitu harus rekat banget gitu antara kita teman-teman dan juga dengan dosen itu ini ada pertanyaan kayaknya Pak Oh iya dari tersertanya oke sebentar oh ini yang di Q&A sudah disjawab tadi ya Pak oh ada yang mau raise hand ya Pak oh iya baik silahkan silahkan yang mau raise hand kita persilahkan ya dengan Bapak Tirhot Nababan ya Pak silahkan Pak terima kasih Mbak Tuti Pak Oni kita ketemu lagi Pak halo Pak Pirhot apa kabar ya halo Pak Pirhot silahkan Pak kabar baik Mbak Tuti Pak Oni kalau saya sebenarnya calon mahasiswa yang sudah dapat letter of acceptance tapi mungkin teman-teman disini ada yang bertanya saya juga bertanya sama waktu itu saya lupa tanya Pak Oni waktu interview baik kan kalau kita lihat di website-nya kan masa studi itu 18 bulan ya Pak Oni tapi kemudian karena ada fleksibilitas kita kan bisa memilih satu term itu hanya ngambil beberapa course nah kemudian kalau saya ingat dulu waktu zaman saya kuliah S1 kan ada limit waktu untuk kuliah nah di SGPP ada juga gak tuh Pak dan kalau misalnya kemudian karena saya kan misalnya bekerja ya full time terpaksa let's say hanya ngambil di Senin saja dan Kamis gitu misalnya jadi ada beberapa course yang gak bisa saya ambil saya harus ngambil term term kemudian ketika akhirnya saya lewat 18 bulan tuh ada additional charge lagi gak tuh Pak Oni baik terima kasih Pak Pirhot dan ya penting banget nih Pak our students for the next batch pada dasarnya SGPP tuh dibisan memang 18 bulan Pak jadi memang mau tidak mau tuh karena under scholarship program itu 18 bulan harus lulus dalam 18 bulan oke peraturan Kemenristek peraturan Kemenristek itu S2 itu boleh maksimal menyelesaikan 4 tahun oke so actually you are you are a law and you are still oke to finish your study not only for 18 months but for 4 years nah nanti ini tergantung Bapak misalnya nih 18 bulan gak selesai berarti Bapak hanya additional charge hanya membayar via tesis aja sih oh oke ya karena you have to enroll on the system dan kalau tesis karena SGPP harus membayar dosennya untuk memibiknya so you only pay the thesis fee for the semester that you are extended nah misalnya ini saya gak nyarankin juga kadang-kadang 18 bulan itu gak istilahnya gak selesai nih akhirnya cuti dan itu boleh cuti one one semester you can have cuti itu up to two semester tapi untuk setiap cuti itu hanya membayar istilahnya jadi misalnya Bapak maksudnya udah kita cuti dulu satu semester itu hanya membayar biasa enrollment fee kayak 650 ribu aja Pak supaya Bapak masih tereskiter sebagai mahasis tapi saya gak nyarankin sih untuk saya 4 tahun siapa ini mengantiskipasi karena we understand a lot of actually student they're working and they're professional and it's really hard to manage that time jadi 18 bulan itu underscoreship program jadi Bapak udah nerima dan itu harus finish 18 bulan tapi kalau gak selesai itu berarti Bapak extend aja untuk tesis atau break dulu once a semester nanti tetep bayar lagi untuk tesisnya it will depend on your decision later on dan Bapak kan sebenarnya itu 4 chance kan kalau kita lihat di SGBP jadi misalnya Hani Amber 3 mata kuliah kan bisa 3, 3, 3 itu kan udah 3 mata kuliah ke-1 4 mata kuliah ke-2 3 mata kuliah ke-4 mata kuliah ke-3 plus proposal nah itu kan bisa nanti masih tesis jadi it will depend on your schedule and your apa istilahnya your time and your time management baik oke terima kasih banyak konfirmasinya Pak Gwani terima kasih Pak Gwani I don't know how many student but we have some applicants are doing interview at the moment but they're great and I think you will enjoy the session with them as well we have two internet one international student actually that's quite interesting actually yeah he's malaysian and it's expected we'll start in mid-march ya Pak Gwani the expectation of the starting date of our current term is actually on the mid-march or late-march or oh and the second week of march second week of march there will be chances for me to go there and take pictures with the with the campus you should go probably enjoy although only one time ya Pak true Mbak Tuti I'm really interested to go there because every time I saw the commencement picture it's really beautiful campus yes sightseeing very well thank you Pak Oni thank you Mbak Tuti thank you so much for your questions ya Pak Oni ada dua pertanyaan lagi nih Pak mungkin juga bisa mewakili nih Pak pertanyaan dari rekan-rekan sekalian ya Pak jadi berarti untuk pengambilan mata kuliah itu bisa disesuaikan ya Pak jadi tidak hanya maksud saya tidak misalnya kita bisa full mengambil mata kuliah yang ada gitu ya Pak ya ditawarkan maksud saya yang ditawarkan semester 1 misalnya 7 mata kuliah diambil semua itu enggak mesti begitu ya Pak yang terpenting yang wajib dulu diambil baru mungkin next semester halo oh sepertinya Pak Oni lagi freeze ya connectionnya berhubung ini sedang hujan halo maaf banget nih cuaca kita bau terpentas ya betul Pak ya di luar juga sedang hujan deras nih sepertinya memang ya internet connectionnya tidak bagus karena cuaca ya saya mau menjawab pertanyaan Mbak Menuh tadi ya bahwa fleksi Mbak Menuh jadi mengambil courses itu memang ada yang namanya compulsory courses yang harus diambil nah saya sarankan untuk mahasiswa baru itu ambil compulsory courses karena memang itu yang diperlukan dan itu ada 4 ya jadi biasanya 4 courses itu yang diambil yang lain sih itu opsional dan bisa nanti apa namanya bisa diambil lagi ya next semester seperti itu karena akan selalu ditawarkan juga ya betul satu pertanyaan lagi nih Pak Oni bisa menjadi pertanyaan yang krusial buat saya dan teman-teman di sana ya mungkin kalau aplikan juga ini Pak untuk yang beasiswa ya Pak Oni seumpamanya gitu ya dengan nilai kita gitu loh Pak misalkan ada salah satu mata kuliah di satu term gitu ya Pak yang kurang memuaskan nah apakah untuk term selanjutnya scholarship itu masih diberlakukan Pak ya scholarship masih diberlakukan karena itu 18 bulan jadi misalnya Anda nggak lulus satu mata kuliah Anda bisa ambil next semester sebenarnya ya tapi sekali lagi kalau udah 18 bulan Anda nggak lulus ya you have to pay itu tadi yang saya sebutkan di awal itu ada course misalnya satu SKS itu 1 juta 1 juta tuh di SKBB jadi kalau 3 SKS berarti 3 juta itu bisa ya dibayarkan karena kadang-kadang ini kok saya nggak AA ya saya punya AA ya coba aja sih if you really want to try jadi dengan tidak menambah feel lagi ya Pak nggak apa-apa mengulang lagi oh gitu jadi nggak apa-apa mengulang lagi misalkan dia gagal satu mata kuliah di term 1 dia mengulang lagi di term 2 tanpa membayar lagi gitu Pak betul iya tanpa membayar lagi tapi kami di term of scholarship agreement itu di sebelum understand itu ada baca bahwa sebenarnya minimal itu IPK per semester untuk renew program untuk scholarship program itu adalah IPK-nya 3,0 sih jadi kalau nilai 4 itu BBB ya udah otomatis tapi kan ada AAA tapi satu mata kuliah drop misalnya itu kan bisa berefek juga tapi jarang biasanya mereka juga ambil komitmen dari awal I will take only 3 subjek atau 4 subjek oke Pak clear clear banget nih Pak Oni baik rekan-rekan sekalian gimana ya ada pertanyaan lagi gak nih kayaknya semakin kesini semakin seru dan di luar sana cuacanya juga semakin seru waduh ya terus di Bogor betul Pak sama banget disini juga begitu ya bagaimana mungkin rekan-rekan sekalian ada yang mau bertanya langsung saja ya kalau misalnya ada yang mau raise hand atau melalui kolom chat kita persilahkan sambil menunggu mungkin kita tunggu sekitar 1 menit ya Pak Oni apabila tidak ada yang bertanya nanti kita bisa langsung close aja ya saya nambahkan lagi nih Pak sebenarnya kita ada yang mau tanya gitu ya Pak pengalaman di SGPP memang ya Pak baru satu term aja saya juga udah merasakan loh Pak rasakan challengingnya itu adalah online gitu ya Pak karena memang dinamika kuliah online nih kita tidak bisa punggir ya Pak namanya distraksi tuh pasti banyak banget Pak apalagi sedang WFH gitu ya kemudian kita mungkin lagi perjalanan di meeting dan lain sebagainya itu pasti menjadi tantangan besar juga buat teman-teman yang mau apa namanya daftar gitu kan mau lihat bagaimana sih gitu ya atmosfernya gitu kalau kita sekolah online mungkin ada gak sih dari Pak Oni sendiri tips untuk rekan-rekan kita nih Pak termasuk saya juga nih Pak sebagai mahasiswa SGPP gimana caranya supaya kita bisa tetap fokus Pak maksudnya dalam belajar gitu ya apalagi kita profesionalnya Pak banyak banget tuh Pak yang dipikirin distraksinya tuh udah multi lah ya nah gimana nih Pak caranya tips and tricks supaya kita tetap bagus Pak nilainya motivasinya tetap konsisten terus gitu Pak kemudian tugas-tugas lancar kan belum lagi tugasnya juga Pak Oni pasti tuh Pak tugasnya banyak betul Pak gimana Pak ada tips and tricksnya gak Pak menurut saya sebenarnya ini kan tergantung dari awal komitmen teman-teman ya kayak pasti saya yakin orang tuh pasti up and down sekadang motivasinya tinggi maksudnya ada yang malas tapi kita menurut saya sih ya itu tadi kalau memang kita itu hanya bisanya empat ya empat aja jangan dipaksain juga ingat ini S2 jadi S2 itu mungkin banyak orang aku mau nyari nilai gitu menurut saya enggak ya banyak dari kita itu bukan udah gak menari nilai lagi tapi mencari salah satunya of course knowledge itu yang paling penting jadi jadi jangan merasa saya ter underestimate atau sama oh ini kok pinter lebih pinter jangan sih menurut saya dan di SGB biasanya teman-teman itu ya your friends itu akan nanti jadi seumur hidup gitu kan gitu aja menurut saya itu make sure bahwa Anda tahu berapa mata kuliah yang akan Anda ambil satu yang kedua ya teman itu your friends dalam arti ya support dari teman-teman mereka itu teman-teman Anda di kelas itu akan membantu tentunya juga dosen dan jangan ragu-ragu untuk ya discuss consult with your friends or academic atau or lecture ya kalau itu masih akademik ya jadi jangan ragu-ragu I think I think they will help you while actually Anda lagi down atau gak bisa ini I think the best way actually to communicate with them nah kalau untuk yang lain-lain itu kan tergantung kita ya bagaimana membagi waktunya di online memang kayaknya gak pernah jadi kerjaannya di 24 jam juga ya ngurusin kerjaan rumah tangga kemudian semuanya sekolah kayaknya banyak mungkin ada banyak juga karena online gitu one time Anda kan punya jeda itu hari rebuk gak ada kelas atau hari-hati seminar seperti ini kan nah itu bisa aja main ke SGPP refresh di SGPP hijau kampusnya gitu-gitu aja sih saya always mulai apa ya bikin konten pak enjoy the fresh air kan gitu dan gak jauh kan sekarang cepat lah karena gak begitu macet juga itu mbak tips saya mbak oke ya pak it's faithful banget ya pak memang ini perlu banget penting banget ya buat kita nih para profesional yang udah bekerja di Sambi yang lain-lain ya ditambah kita juga harus konsentrasi kuliah dan harus setepat waktu itu menjadi challenge yang luar biasa buat kita semua ya oh nih sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya pak kalau saya lihat di kolom Q&A namun ada satu hal nih pak yang tidak tidak bisa kita lewatkan tentunya dengan adanya upcoming events pak yang diselenggarakan oleh SGPP mungkin pak ini bisa cerita nih pak langsung aja pak dijelaskan ada apa nih pak di upcoming events SGPP baik jadi SGPP ini setiap bulan as I mentioned on Lear itu banyak events kami mengundang banyak tamu baik dari dalam maupun dari luar negeri nah event yang paling dekat adalah tanggal 17 itu ada G20 ini kita hari ini dan itu ada G20 and development issues yang akan disampaikan oleh Bapak Jose Rizal Damuri beliau adalah Executive Director dari CSIS he's going to talk about the G20 and development issues karena tahun ini Indonesia menjadi host untuk G20 jadi kalau teman-teman ingin daftar daftar aja langsung di link yang sudah ada di sosial media kami kemudian juga minggu depannya kita akan kedatangan tamu beliau adalah juta besar Uni Eropa untuk Indonesia his excellency Pak Vincent Pickett beliau akan berdiskusi banyak tentang green partnership between Indonesia dan EU dan juga recent opportunities untuk teman-teman yang ingin tahu tentang recent opportunities di EU karena nanti ada presentasi langsung dari EU Indonesia tentang opportunities untuk doing research and hire study di EU dan kalau Anda lihat di sini ini juga mahasiswa kita nih Mas Vizal Kumar ya betul ini teman-teman saya juga itu Pak nah ini adalah salah satu memang yang kita selalu kembangkan di SGPP bahwa setiap event kita ingin melibatkan students di SGPP faculty members tapi mostly actually students karena apa akan memberikan kesempatan ya lebih bagus ya karena student bisa lebih aktif bisa banyak engagement not only with actually our academics inside but also actually dengan teman-teman atau tamu-tamu dari luar dan Vincent ini juga profesional he is the vice president of Yami Corps untuk operations Yami itu perusahaan startup nah tadi ada yang nanya kan itu perusahaan startup adanya gak sih yang ambil-ambil kursus atau entrepreneurs nah itu pas banget ya Pak ini adalah salah satu mahasiswa kami yang ada di startup kemudian yang terakhir kita juga ada alumni talk setiap bulan kita ada satu alumni yang berbicara tentang beberapa isu nah kebetulan bulan ini ada Mas Reza Adenan beliau adalah diplomat yang selalu menjadi kementerian luar negeri dan Mas Reza ini alumni dari SGPP batch pertama nah ini juga moderatornya siapa? pasti student dari SGPP ini siapa Mbak Dian? ya teman saya juga Pak ini Pak di batch 9 wah ini batch 9 keluar semua nih iya keluar semua nih Pak terus sekali baik Mbak menu itu informasi kegiatan kami dan bisa mengakses di sosial media kami Instagram LinkedIn dan juga Facebook silahkan bergabung it's free and open to the public aplikasi deadline terakhirnya kapan Pak? di bulan ini Pak? tanggal berapa? sebenarnya untuk yang round 4 itu besok tanggal 17 tapi kita akan ada round selanjutnya itu tanggal 28 Februari baik 28 Februari berarti ya ya Pak Oni kalau begitu karena berhubung pertanyaan juga sudah tidak ada gitu ya jadi kita gak apa-apa ya Pak langsung aja ya kita listen statement hari ini ya senang sekali ya sudah berkumpul bersama rekan-rekan sekalian sahabat SGPP dan juga teman-teman semuanya ya dimanapun berada ya kita jadi sudah selesai untuk webinar kali ini saya tutup ya Pak ya terima kasih semoga acaranya sangat bermanfaat dan memberikan banyak informasi tentunya kepada rekan-rekan sekalian dimanapun berada dan saya ucapkan selamat selamat beristirahat selamat sore ya Pak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Menuh selamat sore terima kasih Pak Oni terima kasih semua partisipan yang sudah hadir pamit ya Pak iya Pak saya pamit juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati